Aku merupakan lulusan dari jurusan matematika Dan sekarang aku lagi kerja di salah satu perusahaan asuransi yang ada di Indonesia Selain kerja, aku juga aktif di Youtube teman-teman Aku sering bikin konten terkait pengolahan data dan data visualisasi Nah, boleh banget nanti teman-teman subscribe akun Youtube aku Bisa search aja Lula Data Mastery Tip Oke, disini aku izin searchin dulu ya teman-teman Oke, udah kelihatan PPT-nya? Udah, ya Jadi disini kita akan bahas Power BI for Data Analytics Ada dua subjek yang di-highlight Yang pertama itu Data Analytics Yang kedua itu Power BI Nah, mungkin dari beberapa teman-teman disini udah sempat tuh dengar Apa sih Power BI itu, apa sih Data Analytics itu gitu Nah, di webinar kali ini kita bakal ngebahas empat topik ya teman-teman Yang pertama itu Introduction Apa itu Power BI, apa itu Data Analytics Terus yang kedua itu adalah Data Visualization Why we need the Data Visualization gitu Apa sih pentingnya Data Visualisasi Terus setelah kita tahu betapa pentingnya Data Visualisasi Kita bakal belajar tentang Visualisasi yang kurang oke gitu Bad Visualization atau Worst Visualization Setelah kita tahu gimana sih caranya eksekusi data visualisasi di Microsoft Power BI Kita langsung aja ke part yang pertama yaitu Introduction Should I follow the data or my instinct? Nah, ini tuh sering banget kita berhadapan pada posisi ini Baik itu di dunia nyata maupun di dunia perusahaan Kayak misalnya kita mau ngambil keputusan itu berdasarkan data atau berdasarkan instinct gitu Tapi bijaksananya ketika kita mau mengambil suatu keputusan itu Baiknya based on data, bukan sekedar instinct aja gitu Karena kalau data itu sifatnya objektif, kalau instinct sifatnya lebih ke subjektif gitu Nah, dalam mengambil suatu keputusan itu kan based on data ya teman-teman Itu kita sebut sebagai Data Analytics Apa sih definisi Data Analytics itu sendiri? Jadi, data analytics ini adalah suatu ilmu untuk menganalisis data mentah menjadi informasi yang bermanfaat untuk mengambil suatu keputusan Jadi ada tiga keywords teman-teman di sini Yang pertama itu menganalisis data Yang kedua itu informasi yang bermanfaat Dan yang ketiga itu mengambil suatu keputusan Nah, dalam proses data analytics itu biasanya kayak gini Aku kasih contoh di perusahaan itu biasanya ada case-case kayak gini teman-teman Karena aku HR data analytics ya Jadi, salah satu case-nya turnover pegawai kita itu cukup tinggi Nah, kenapa sih turnover pegawai kita itu cukup tinggi? Apa penyebabnya? Dan bagaimana kita meretain pegawai yang memiliki top talent gitu Biar mereka itu nggak keluar dari perusahaan kita Langkah pertama yang kita lakukan itu kita mengkolek data dulu Data yang berhubungan dengan turnover pegawai Ada data apa aja sih? Biasanya pastinya data pegawai ya Terus habis itu ada juga data promosi, promosi pegawai Terus habis itu workload pegawai Terus habis itu ada employee survey engagement sama salary survey Setelah kita mengkolek data itu tadi Terus kita lakukan data processing di tahapan yang kedua Yang ini teman-teman Nah, di data processing itu apa aja sih yang dilakukan? Biasanya kita ngelakuin transformasi data Transform data Data yang banyak tadi kita jatiin satu Kita union, kita merge Atau bagaimana sesuai dengan kebutuhan kita Terus selanjutnya Setelah kita gabungin tuh data kita Kita olah, kita cleansing Karena biasanya data tarikan sistem itu banyak yang kotor gitu loh teman-teman Terus data yang kita terima dari admin Itu kan biasanya data yang manual juga Itu biasanya ada yang nggak diisi values-nya Ada yang blank Sama ada inconsistensi data Jadi harus kita bersihin terlebih dahulu Setelah data sudah rapi, sudah bersih Lalu tahapan selanjutnya adalah data analysis and visualization Nah, di data analysis and visualization ini kita perlu tuh teman-teman Di data processing itu kita juga pakai tools Tapi di sini itu untuk data analysis and visualization itu kita bisa pakai beberapa tools Nah, based on report dari 4 best advisor itu bilang The best data analytics tools di tahun 2024 itu yang pertama Ada Microsoft Power BI Itu dia dapat scoring 4,7 dari 5 Terus habis itu ada Tablu, habis itu ada Clicksense, Looker, sama Clifolio Nah, dari 5 top 5 ini yang paling sering dipakai Itu ada Microsoft Power BI, Tablu, sama Looker Nah, dari 3 tools ini aku udah pernah pakai Dan sebenarnya itu sama teman-teman Antara Power BI, Tablu, sama Looker itu sama teknis penggunaannya Jadi teman-teman tinggal upload data Terus habis itu teman-teman selek visualisasinya Sama teman-teman pilih tuh visualisasi mana yang mau dipakai Terus tinggal drag and drop feature-nya aja Gitu teman-teman Ini untuk review awal gambaran awalnya aja ya Terus setelah sosnya dilakukan data analysis and visualization Hasil akhirnya itu kan report ya teman-teman Nah, report itu digunakan untuk mengambil suatu keputusan Nah, kenapa sih kita perlu banget belajar data analitik Karena sekarang itu di perusahaan itu apa-apa based on data Kita mengambil keputusan harus berdasarkan data Nggak bisa pakai insting aja gitu Dan selain itu buat teman-teman yang baru lulus nih di kuliahnya Kan pasti ekspektasinya kan ingin ya punya dapat salari yang tinggi gitu Nah, teman-teman bener banget buat join webinar ini Karena top 5 median gaji paling gede berdasarkan bidang pekerjaannya Itu yang pertama adalah information technology, product, and data Jadi, median teman-teman yang baru join di data analysis ini Baru berkini cipul di data analytics itu Median gajinya tuh ada di angka 9 juta Dengan view satunya itu adalah 6 juta Dan view tiganya itu 14 juta Nah, salary itu kan berbanding lurus ya teman-teman Sama yang namanya responsibilities dan capabilities Nah, buat teman-teman yang di data analysis ini Kenapa sih kok gajinya gede? Karena harus ada tools, skill set, skill set yang harus dikuasai Contohnya kayak di sini nih people skills Ada critical thinking, communication, curiosity, problem solving, storytelling Dan di hard skill-nya ada beberapa tools yang harus teman-teman kuasai Tapi menurut aku nih Yang paling penting untuk dikuasai Dan teman-teman tuh harus ada apapun bidang rol kerjanya Itu adalah curiosity teman-teman Karena kalau semakin kita banyak ingin tahu Dan kita sering ngulik nyari-nyari Itu kita bakal dapat banyak ilmu gitu loh Karena kita sering cari tahu, banyak belajar kayak gitu Nah, selain curiosity Yang paling penting itu adalah logika dasar matematika teman-teman Karena apapun toolsnya Itu baik Tableau, terus habis itu Power BI, Looker, Python R, S, U, L Itu sebenarnya logika dasar matematikanya itu ya sama Logical if, jika ini maka ini Atau logical and or Kayak misalnya jika ini dan ini maka ini Jika ini atau ini maka ini Dan yang terakhir itu adalah looping, pengulangan For, ada for, ada while, kayak gitu Itu yang paling penting teman-teman kuasai Terus selain itu ilmu statistika itu juga penting Karena dalam menghasilkan sesuatu Di bagian data itu tentunya harus menghasilkan ilmu statistika Kayak misalnya kapan kita pakai tata-rata Kapan kita pakai median Terus ketika mau kelas itu pakai algoritma apa Itu harus teman-teman kuasai Tapi yang penting teman-teman punya Model pertama dulu tuh, curiosity Pasti teman-teman bakalan mudah untuk mempelajari Hal-hal kayak gitu Itu untuk data analis Nah, sekarang aku bakal memperkenalkan Apa itu Microsoft Power BI Nah, Microsoft Power BI ini tuh adalah salah satu software Yang dikembangkan oleh Microsoft Yang dapat digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan membuat visualisasi data Ini saran buat aku Saran buat teman-teman dari aku Kalau misalnya nih teman-teman mau belajar data analitik Itu bisa banget mulai dari belajar Microsoft Power BI Kenapa sih kok belajar Microsoft Power BI terlebih dahulu gitu Karena tampilan Microsoft Power BI itu tuh 11-12 mirip sama Microsoft Excel Jadi, dari bentuk menunya, feature-nya, ribbon-nya Itu tuh mirip banget teman-teman Jadi, ketika teman-teman udah terbiasa pakai Microsoft Excel Teman-teman pasti sangat mudah untuk beradaptasi menggunakan Microsoft Power BI Lalu, apa sih bedanya Power BI dan Excel gitu Kan kalau di Excel itu kan juga ada chat visualization kan Nah, kalau di Power BI itu Ketika kita mau mengolah data Itu tuh software-nya tuh lebih powerful dan lebih efisien Ketika teman-teman mau menggabungkan beberapa table Mau merge beberapa table Itu teman-teman bisa pakai menu yang ada di Power Query Kayak gitu Nah, dalam membuat visualisasi pun juga gitu Teman-teman tinggal Kalau di Power BI teman-teman tinggal select aja tuh visualisasi yang mau teman-teman pilih Terus nanti teman-teman tinggal drag and drop volume yang mau teman-teman pakai Kayak gitu teman-teman Nah, itu tadi perbandingan antara Excel sama Microsoft Power BI Terus, apa sih perbandingan antara Power BI, Table, dan Looker Nah, ketiganya itu tuh sama-sama menyediakan trial gratisnya gitu ya Free trial-nya gitu Nah, kalau di Power BI teman-teman bisa download nanti di Microsoft Store Table teman-teman bisa download di Table Desktop ada web-nya Terus kalau Looker ini web-based Jadi teman-teman tinggal ketik aja Looker Studio Nanti teman-teman bisa pakai secara gratis semua Nah, kelebihannya apa sih kalau yang Power BI Nah, yang Power BI ini dia itu disupport ada feature yang namanya mobile apps Jadi, ketika kita bikin report di Microsoft Power BI Itu langsung report itu ketika kita publish itu langsung bisa muncul di HP-nya teman-teman Tapi teman-teman harus download dulu tuh aplikasi Power BI di App Store atau di Play Store Nanti teman-teman tinggal login akun Microsoft-nya Nanti teman-teman bisa lihat report yang udah dibikin di desktop-nya teman-teman Kayak gitu Oke, sekarang kita lanjut ke part yang kedua Yaitu data visualization Nah, kenapa sih kita perlu yang namanya data visualisasi gitu ya teman-teman Kalau teman-teman lihat memes yang di sebelah sini tuh Ketika kita melihat tabel yang isinya itu angka-angka-angka Data-data semua, tulisan semua Itu kan kayak, aduh enggak deh, enggak mau deh aku lihat kayak gini Geno banget aku lihat kayak gini Bisa enggak yang lain aja yang ngerjain kayak gitu Nah, itu yang kita lihat ketika kita melihat tulisan-tulisan yang banyak kayak gitu Nah, tapi ketika kita melihat data itu dalam bentuk plot Dalam bentuk chart visualisasi itu lebih enak Oh, ternyata gitu tau maksud dari data yang kita punya Oh, ternyata insight ini yang bisa kita ambil Oh, kalau kayak gitu berarti kita bisa mengambil keputusan seperti ini Ketika kita lihat chart visualisasi itu Insight-insight itu lebih mudah untuk didapatkan Nah, kenapa sih kok kayak gitu teman-teman ya Karena manusia itu adalah makhluk visual Jadi, enggak usah jauh-jauh Misalnya nih, mas mbak ada teman-teman di sini Pasti kan suka banget kan ngelihat hal-hal yang indah Buat mas-mas pasti suka banget kan ngelihat mbak-mbak yang di Lisa Blackpink Gisu Blackpink itu kan bakalan mudah kita ingat gitu Baik pun teman-teman yang perempuan pasti juga suka ngelihat hal-hal yang bagus Dan lebih cepat menyerap di otak kita Nah, kenapa sih kok kayak gitu? Karena 90% informasi yang dikirim ke otak itu tuh sifatnya visual teman-teman Dari situ 50% kapasitas otak itu memproses informasi yang visual Nah, setelah kita lihat gambar Itu tuh otak kita itu memproses 60 ribu kali lebih cepat ketimbang memproses tech Percaya enggak? Oke Kalau misalnya masih Emang iya kayak gitu enggak? Nah, kita coba aja nih di sini Wait Nah, dari sini kita punya tabel penjualan di tahun 2009 Apa sih yang teman-teman lihat dari tabel penjualan di tahun 2009 ini? Pastikan ya ada tulisan domestik, internasional Terus habis itu ada tulisan Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Detember gitu Nah, kalau kita lihat sini kan oh yaudah informasi begini aja gitu Tapi kalau misalnya nih kita lihat pakai line chart Nah, kelihatan lebih insightful gitu Oh, ternyata penjualan di tahun 2009 itu-itu yang domestik lebih tinggi loh daripada yang internasional Terus trend line penjualan di tahun 2009 itu cenderung naik Tapi ada turunnya tuh di kuartal, di akhir kuartal Kayak misalnya di bulan April turun, di bulan Juli turun, di bulan Oktober turun Nah, begitu polanya Nah, kalau teman-teman lihat di sini di tabel yang di atas itu kan kayak Kita kan harus ngelihatin satu-satu gitu kan Tak per-detailing satu-satu gitu Nah, kalau di chart ini enggak Dan kalau misalnya kita lihat di sini Yang penjualan di internasional, oh cenderung fair penjualannya Dia turun baru di bulan Oktober turun Informasi yang kita lihat dari line chart ini Lebih cepat kita dapatkan daripada kita melihat tabel yang ada di atas ini Kayak gitu teman-teman Oke, gimana? Bisa ini kan mengikuti sejauh ini Sekarang kita quiz ya, bukan quiz ya Main game Nah, kita bakal main this or that Jadi di sini aku punya tabel causes of death Itu ada penyebabnya, penyebab kematian itu dibuatkan oleh heart disease, cancer, stroke, sampai all other causes Nah, menurut teman-teman Cat mana sih yang paling oke buat gambarin tabel ini? This sama death Boleh yang pilih this, place your hand? Aduh kok sepi ini aku tidak melihat Yang angkat tangan Jawabnya dari chat banyaknya Jawabnya banyaknya yang jawab death katanya Oke, banyak yang jawab death Menurut banget berarti ini teman-teman Udahan Benar banget teman-teman Yang paling efektif itu adalah yang death Nah, kenapa sih kok yang death yang paling efektif gitu ya Karena kalau kita diskusi Nah, di sini Kalau kita lihat di sini Yang pie chart ini tuh Dia hubungan antara value dan variable itu udah kelihatan Cuman representasi secara akurat Itu nggak kelihatan teman-teman Kayak sudutnya Terus luas Segmennya Terus habis itu Kita juga susah untuk membandingkan value dari masing-masing variable Itu nggak Nggak ada tuh di yang pie chart ini Misalnya nih Kita mau lihat Yang biru muda sama biru tua Besar mana sih antara biru muda sama biru tua Merah sama biru muda ini besar mana gitu Nah Itu Mengkecoh ilusi kita gitu Terus kalau misalnya kita mau tahu Yang biru ini Apa ya Penyebabnya apa ya Kita harus cari Oh ternyata heart disease Nah, kalau yang merah ini penyebabnya apa ya Kita harus cari ini Yang warna merah Oh cancer Yang biru muda ini apa Kita harus Lihat dulu Apa informasi Warna biru muda itu Di sebelah sini Lain halnya Kalau misalnya Kita pilih yang Death Jadi teman-teman langsung tahu nih Oh ternyata penyebab yang paling tinggi itu adalah Heart disease Terus kemudian All other causes Terus itu cancer Kayak gitu Informasi-informasi itu Lebih cepat kita ambil Daripada kita pakai yang Visualisasi yang Di itu tadi Gitu teman-teman Oke, sekarang kita Lanjut ke part yang ketiga Yaitu Worst visualization Jadi Dalam membuat visualisasi Kita tuh harus tahu nih Tujuan kita itu Bikin visualisasi ini tuh apa Dan Ketika kita tahu Tujuan kita Kita itu bisa bikin Visualisasi yang bagus Yang jelas Dan bisa efektif gitu Nah disini aku bakal kasih contoh Ke teman-teman Visualisasi-visualisasi Yang kurang oke Contoh pertama Itu ada Disini nih Disini adalah Line chart Nah disini tuh Judulnya adalah Home ownership rate In selected European European country gitu Disini Exaktifnya ada Romania Italia Sampai Switzerland Nah visualisasi yang digunakan Itu line chart Dan disini kita lihat Bahwa Trend line-nya itu Sudah turun Nah kalau kita lihat disini Apa sih Keterhubungan antara Romania Italia UK Sampai Switzerland Kenapa kok Home ownership rate-nya itu turun Nah Itu kurang sesuai teman-teman Kalau misalnya kita pakai line chart Langkah baiknya Ketika kita mau Comparison Suatu Variable atau kategori Kita itu pakai yang namanya Column chart Jadi Lebih baik Ini itu Kita pakai column chart Dan gak ada Trend line kebawahnya Karena kalau line chart itu Digunakan untuk melihat Trend over time Gitu teman-teman Nah Terus kita pindah Ke sebelah Gambar sebelah Ini ada Visualisasi line chart juga Daily new confirm Daily new confirm COVID-19 case Per million people Nah apa sih Yang salah dari chart ini Gitu teman-teman Yang pertama Disini Dia punya Axis yang Head scale ya teman-teman Misalnya nih disini 30-40 Itu kan jarak Gap-nya kan 10 Terus 40 ke 50 Gap-nya 10 60 ke 50 10 ini semua 10-10 Sampai disini Gap-nya 100 ya Nah jarak Antara 30-40 Ke 40-50 Itu kan jaraknya Beda-beda Nah itu Head scale Kita sebutnya Itu harus kita Hindari Karena harus sama ya Teman-teman jarak Dari setiap Titik-titik yang ada Di Gia Nah gitu Terus kita Next Visualisasi yang Kurang oke Yang ketiga Itu ada Tingkat keterisian Tempat tidur Rumah sakit Di DKI Jakarta Nah Apa sih yang Salah dari Visualisasi ini Pertama Dia itu Kan kalau misalnya Kita pakai Paycard Paycard itu digunakan Untuk melihat Komulatif dari Suatu kategori Kali gitu Atau dari variatur gitu Nah jumlah Percentage yang ada Dalam Paycard Itu harus 100% Nah kalau kita lihat Di sini Itu kan lebih dari 100% ya teman-teman Ada 60% 57% 57% 54% Itu Kalau di total Bisa jadi 200% Nah itu kan Nggak Itu salah Nah Di sini Kita lihat nih Tujuan dari Visualisasi ini Itu apa sebenarnya Nah di sini itu Mau menunjukkan Bisa Trend over Trend line-nya Dari tanggal 29 sampai 1 Februari Itu gimana Ketersediaannya Atau membandingkan Singkat keterisian Tempat tidur Rumah sakit di Jakarta Dari hari ke hari Itu teman-teman Bisa pakai line chart Atau bisa pakai Column chart Nah Hal yang sama juga Di gambar sebelahnya Itu Americans Who have tried marijuana Itu juga Total persentagenya Lebih dari 100% Dan Dia juga tujuannya Untuk melihat Perbandingan Dari tahun ke tahun Jadi Itu kurang oke Baiknya Menggunakan Volume chart Atau Line chart Kayak gitu teman-teman Oke Cukup itu Yang Topik 1, 2, 3 Dan sekarang Kita bakal Kita buka Kalau teman-teman Belum download Nanti teman-teman Bisa pergi ke Microsoft Store Terus nanti Search aja Power BI Kita nanti teman-teman Bisa download Terus ketika Kita buka Itu Kita bisa pilih Get data Disini Ada beberapa pilihan Data source Yang bisa kita pakai Ada Excel Terus ada Power BI Data set SQL Text CSP Karena disini Tipe data yang aku pakai Adalah CSP Jadi aku pilih CSP Nah Ini datanya COVID-19 Indonesia Kita klik Terus dia akan Membaca Data kita Nah Dia bakal Nampilin Tampilan awal Datanya itu Kayak gimana sih Bentuknya Ada kolom apa aja Disini Nah setelah Udah oke Teman-teman bisa Pilih load Nah disini kan ada Transform data ya Nah itu bedanya Apa sih load Sama transform data Ini bakalan Dibahas nanti Ketika teman-teman Mau tahu Lebih dalam mengenai Microsoft Color BI Disini aku pilih Load terlebih dahulu Dia lagi memproses Data kita Membaikkan data kita Oke sambil nunggu ini Aku mau ngasih tahu Apa sih yang mau kita Bikin gitu ya Jadi disini aku Bukain Nah disini kita Mau remake Nggak remake Semuanya sih Kita mau ngambil Beberapa Contoh cat Visualisasi itu Di Webnya Si dashboard COVID-19 Disini ada Scorecard Terus ada Maps Terus habis itu Ada Column chart Kita bakal bikin ini Di Microsoft Ordi Tapi sebelum Kesitu Boleh kali ya Aku promosi Bikin dikit Buat teman-teman yang Mau belajar Tentang data Pengolahan data Tadi kan aku udah Sempet senggung Kalau aku punya channel Youtube Nah teman-teman Bisa search aja Lula data master Di sini Nanti teman-teman Bisa subscribe Di Youtube aku Oke lanjut aja Cukup iklannya Kita Back to Microsoft Power BI Data udah keload Jadi tadi kita Pertama Mau bikin Si Scorecard ya Teman-teman Nah Jadi Jadi disini Itu adalah Tempat kita bikin Report Terus Disini Itu adalah Tabel yang Kalau misalnya kita Mau lihat tabelnya Kita bisa lihat Di data ini Jadi Waktu kita klik Muncul lah Data yang kita punya Itu seperti apa Nah Ini data yang kita punya Terus Habis itu Di sebelah sini Itu ada Field Ini tuh Nama tabel kita Terus kalau misalnya Kita Klik yang segitiga Itu bakal Nampilin detail Dari kolom-kolom Yang ada di Tabel COVID-19 Indonesia itu tadi Nah Di sebelah sini Itu adalah Visualization-nya Menu-menu visualisasi Yang bisa teman-teman Pilih Karena kita Mau bikin Scorecard Atau card Kita bisa klik Card di sini Nah Kita kan Mau tahu nih Total Case-nya itu Ada berapa Kita bisa drag New case Ke sini To fill Nah Muncullah 2M ini Nah Kalau misalnya Teman-teman Mau Ganti ini Satuannya Biar nggak Dalam juta Teman-teman bisa Klik ke Format Your visual Ke sini Terus abis itu Teman-teman Ganti Non Nah Kan kalau misalnya Kita lihat Kayak gini Itu kan Bukit banget Gitu nggak ada Titik atau komanya Kita bisa klik New case Di sini Kita kasih Tanda koma Di sini Buat tonitah Angkanya Biar lebih enak Kayak gitu Nah Kalau misalnya nih Teman-teman Lihat di sini Ketika kita Klik tanda panah Itu ada Matrix yang bisa Teman-teman pakai Ada sum Average Minimum Maximum Count Disting Count Standard deviation Sampai median Itu bisa teman-teman Pilih sesuai Kebutuhan teman-teman Tapi Itu tadi Cara pertama Ketika kita Mau bikin Seperti Aku bakal kasih tahu Cara kedua Cara kedua Itu kita pakai Yang namanya Measure Nah Biasanya tuh Kalau aku bikin Visualisasi Aku tuh Mesti bikin Satu table lagi Untuk Bikin kumpulan Measurement Karena biar Lebih rapi Jadi Tadi ke Enter data Terus kita Bikin table Measure Oke Terus Kita minimasi Terus kita Klik kanan New measure Di sini Kita pakai Total page Time New Case Baru kita Enter Nah Sebenarnya tampilannya sama kan ya Kayak Excel Rumus-rumusnya ada Sam Terus abis itu ada Median dan lain-lain Itu mirip Oke Si measurement Sudah selesai Kita Antik nih Yang new case Di sini Kita drag Total case Ke sini Nah Kita Sesuaikan Itu tadi Dua cara Untuk Bikin Measurement Nah Kapan sih kita Bisa pakai drag And drop aja Atau kapan sih kita Harus bikin Measurement Nah Kalau misalnya nih Teman-teman Ada persitungan-persitungan Yang dalam Untuk ratio Dan nice Dagingnya Itu kan Nggak ada di sini ya teman-teman Nah itu teman-teman bisa pakai Yang namanya Measurement Tapi new measure itu tadi Tuh Terus sekarang Scorecard udah Kita bikin map Nah Kalau bikin map Kita klik yang namanya Map di sini Kita Kedein Tadi kan Di data kita Itu ada yang namanya Location Kita search aja Location Kita taruh di sini Terus Karena kita Mau Bulut-bulutnya Ini udah Poin-poinnya itu Udah menunjukkan Provinsi Masing-masing Udah menunjukkan Masing-masing provinsi Gitu ya Nah Kita mau drag Bubble Value-nya Ini biar Nanti bubble-nya itu Ketika Makin tinggi Jumlah Kasus Covid Di provinsi Itu makin besar Itu kita bisa drag Kota-kota Tadi Ke Bubble-size Nah ini Kalau kita Lihat tadi Tampilan yang Di sini Kan map-nya Kayak gini ya Teman-teman Itu bisa kita Sesuaiin Di Format Visual Map Setting Nah Style-nya itu Kita pilih Arial Terus Kalau teman-teman Mau ganti Aku gak mau Bubble-nya warna biru Aku maunya Warna kuning Karena kalau biru Gak begitu Kelihatan Itu bisa teman-teman Edit Di sebelah sini Nah Ini Untuk Map Yang Pakai bubble Kalau misalnya Teman-teman Mau Lihat Mau bikin yang Kayak gini nih Read Ini kan Ketika kita klik Kalimantan Barat Muncul Informasi Jumlah kasus Positif berapa Semua berapa Meninggal berapa Gitu ya teman-teman Nah gimana sih Kita bikin ini Di Power BI Itu kita bisa pakai Yang namanya Show map Terus Habis itu Teman-teman Drag aja Tadi yang Location itu Ke Yang Location ini Oke Terus teman-teman Tambahin nih Legendnya Di sini Biar setiap Provensi itu Warnanya beda-beda Nah Ini dia Terus Tadi informasinya Yang mau ditambahkan Ada New case Taruh di Tooltips Terus Habis itu New Beat Terus Habis itu New Recover Nah ini bisa kita Rim Total Fit Oh sorry Terus total Meninggal Terus Total Nah Di sini Mau kita sesuaiin Map settingnya Pakai yang Arial Terus kita Mau ganti Judulnya Tadi di sini Judulnya Peta sebaran COVID-19 Itu ada Di General Kita ganti Peta Sebaran COVID-19 Nah kita Rata ini Itu Cara gimana Kita bikin Maps di Microsoft Power BI Terus Selanjutnya Kita Mau bikin Column chart Ya teman-teman Ini Trend positive COVID-19 Berdasarkan Provincy Kita New Stage aja Kita pilih Column chart Di sini Second Column chart Kita gedein Tadi kan X axisnya Berarti Provincy ya Teman-teman Kita drag Provincy X axis Terus Habis itu Untuk Way axisnya Itu adalah Total Case Nah begini Kita drag Sweet Itu Kalau misalnya Teman-teman mau Wah aku gak mau nih Barnya warna biru Bisa teman-teman Edit di Columnnya ini Bisa Nah mau warna apa Warna ungu gitu Atau mau pakai Formatting Misalnya nih Makin Kecil Mau Warna Ya putih Terus habis itu Makin tinggi Valusnya Mau warna Kecil gitu Mau Mau Oke Oke Nah dia bakalan Muncul Kayak Oke Kak Mungkin cukup itu Dulu aja kali ya Untuk chartnya Udah 3 chart Shortcut Map Sama Column chart Makin dari sini Ada yang mau Ditanyakan Dari teman-teman Untuk teman-teman Yang mau bertanya Bisa Langsung Tanyakan aja Bisa Di Unmute Atau enggak Bisa juga Untuk pertanyaan Ditulis melalui chat ya Mungkin ada pertanyaan Tadi tentang Penjelasan yang Sudah dijelaskan Mengenai tentang Data analytics Atau Pertanyaan mengenai Bagaimana cara Menggunakan Tools Di Power BI Oh ya Atau enggak Bisa Angkat tangan aja Yang mau bertanya Kalau misalnya Teman-teman Tidak bisa Unmute Oh ya Ada pertanyaan ini Dari chat Dari KWOD Siti Aisyah Ada Tiga pertanyaan Bagaimana Ngepost Hasil visualisasi Dari Power BI Ke web Yang pertama Kemudian yang kedua Ukuran yang akan Ditampilkan Untuk page satu Tersebut Hanya seperti yang Ditampilkan Jika ingin Membuat Lebih banyak Grab Harus New page Yang ketiga Saya melihat Di web Bisa lebih banyak Grab Yang dimasukkan Jadi Itu pertanyaannya Oke Jadi Kalau misalnya Kan ini tadi Power BI desktop ya Teman-teman Kalau misalnya Kita mau publish Itu kita Klik ini Publish disini Tapi teman-teman Harus punya Akun Microsoft Nah Misalnya ini Aku save Atau Oke 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 Bajar Bajar Nah Ini publishing Webinar 1 PBIX Itu Power BI Terus Kita bisa Open Webinar 1 PBIX In Power BI Oke Oke Nah Ini tampil Nah Itu tadi Cara publishnya Ya Dia Udah Kepapis Jadi kita Akses Di webnya Terus nanti Kalau misalnya Kita mau share Reportnya Itu bisa Share reportnya Mau lewat link Atau Mau lewat email Atau mau Di download Dalam PowerPoint Itu juga Terus Tadi Pertanyaan Yang kedua Apa Harus Nambah Page gitu Enggak sih Karena kan Ini bisa kita Sesuaiin Teman-teman Kita adjust Kita rapiin Biar Dashboard yang kita Buat itu Lebih estetik Karena disini Waktunya kan Cuman Sejauh Jadi Tidak Mempercantik Ininya Dashboardnya Tapi Yang penting Gimana sih Cara bikinnya Tapi itu bisa Banget Dipercantik Misalnya Teman-teman Mau Ada visualisasi Ini ya Misalnya ada Chart Ini nih Kita klik Nah itu Kalau misalnya Ini mau Pindah ke Chart yang Mau pindah ke Page yang lain Itu gimana Mau pindah ke Chart yang lain Itu gimana Itu bisa dilakuin Juga Nanti itu Ada yang namanya Drill through Drill down Terus Navigation Kayak gitu Nah Cuman Kalau Mau tahu Lebih Dalam lagi Nanti Kak Ulfa Bakalan Feel Informasi Lanjutan Ya Kayak Iya Benar Jadi ini Bisa disesuaikan Lagi Ukurannya Ini Dituk Skill Mau Tambah Chart yang Lain Itu nanti Bisa Ditambah Iya Mungkin bisa Kasih tambahan Juga Biasanya Itu Kalau di perusahaan Kalau misalnya Teman-teman Bekerja sebagai Data analis Biasanya kita itu Ada team meeting Juga Kita sudah Diskusi juga Dengan stakeholder Kira-kira Dalam page Satu Itu Kita Maunya Ada Visualisasi Apa aja Informasi Apa aja Yang ditaruh Di page Satu Kemudian Informasi Apa aja Yang ditaruh Di page Dua Jadi kita Bisa sesuaikan Juga Dengan Size Dan Dengan Ada Berapa Banyak Visualisasi Yang ada Pada Setiap Page Jadi Itu Flexible Tergantung Kebutuhannya Juga Mungkin Bisa lanjut Ke Pertanyaan Yang Selanjutnya Ada Pertanyaan Juga Ini Banyak Gimana Cara Mendapatkan Datanya Dari Mana Apakah Data Olahan Sendiri Atau Data Report Misal Dari COVID Tersebut Oke Kalau Yang data COVID-19 Ini Kemarin Aku Downloadnya Di Keiko.com Kalau Teman-teman Mau Belajar Tentang Perdataan Itu Ada yang Namanya Keiko Nah Ini Bisa Download Data-data Di sini Itu Banyak Banget Teman-teman Bikin Visualisasi Atau Mau teman-teman Lakuin Forecasting Clustering Dan Sebagainya Itu Bisa Bikin Teman-teman Jadi Download Aja Harus Sign In Ya Jadi Ya Download Data Di Untuk Belajar Untuk Belajar Jadi Kaggle Ini Salah Satu Open Source Jadi Website Yang Open Source Dan Teman-teman Bisa Dapat Yang Data Untuk Publik Kalau Misalnya Untuk Sekedar Belajar Nah Kemudian Ada Juga Lanjut Kepertanyaan Linda Dari Politehnik Cilacap Untuk Microsoft ForB Apakah Mengambil Data Seperti Data Dari Kaggle Atau Dari GitHub Nah Ini Tadi Udah Dijelasin Sekaligus Jadi Untuk Datanya Itu Kalau Memang Punya Data Dari Institusinya Sendiri Atau Data Pribadi Juga Bisa Digunain Tapi Kalau Data Publik Untuk Belajar Seperti Yang Kak Nurul Lagi Share Ini Jadi Bisa Kaggle Atau GitHub Juga Bisa Jadi Tinggal Di Import Aja Datanya Lanjut Pertanyaannya Yang Selanjutnya Apa Bedanya Data Azure Sama Power BI Itu Apa Kira-kira Kak Nurul Mau Jawab Kalau Data Azure Itu Azure Data Factory Itu Biasanya Kalau Setau Ini Buat ETL Jadi Disitu Ada Data Visualisasi Juga Tapi Itu Lebih Muses Buat Extract Transform Sama Data Kalau Power BI Itu Tools Cloud Kalau Power BI Itu Untuk BI Tools Tapi Power BI Ini Juga Dia Cukup Flexible Dia Bisa Link Azure Juga Dia Juga Bisa Link Google Cloud Platform Juga Jadi Tidak Harus Terpaku Ke Cloud Yang Dimiliki Microsoft Aja Kira-kira Gitu Tambahannya Ada Lagi Pertanyaan Dari Kak Feby Terima Kasih Nulu Dan Ulfa Untuk Penjelasannya Ini Power BI Bisa Digunakan Yang Sudah Firm Aja Atau Kalau Misalnya Kita Hanya Punya Data Random Sampling Misalnya Dari Hasil Survey Yang Belum Dipilah Apa Bisa Juga Diaplikasikan Di Power BI Bisa Meskipun Random Sampling Tadi Juga Bisa Masukin Di Tinggal Loot Aja Datanya Di situ Tapi Nanti Kan Kalau Kita Kalian Visualisasi Kan Datanya Harus Kita Klinkin Dulu Kan Kita Berikan Dulu Power Terus Habis Itu Untuk Yang Ngabungin Beberapa Data Union Atau March Itu Gimana Itu Juga Ada Di Power Jadi Bisa Pakai Datanya Selagi Ada Jadi Mungkin Tambahan Juga Jadi Seperti Yang Kan Lo Jelasin Juga Jadi Dataset Itu Bisa Apa Ada Bentuk Dataset Apa Itu Bisa Karena Power Biar Itu Cukup Power Untuk Berbagai Jenis Sumber Data Tapi Memang Kalau Misalnya Memiliki Membutuhkan Kompleksitas Yang Tinggi Untuk Proses Cleaning Dan Sebagainya Mungkin Power BI Juga Bisa Didukung Dengan Data Yang Dibersihin Dulu Misalnya Di Python Menggunakan Python Atau Menggunakan R Itu Lebih Bagus Lagi Tapi Kalau Misalnya Tidak Membutuhkan Kompleksitas Yang Terlalu Tinggi Untuk Membersihkan Datanya Sepertinya Power BI Itu Cukup Karena Power BI Juga Punya Power Query Yang Dimana Kita Bisa Data Cleaning Dan Sebagainya Kira-kira Itu Tambahan Dari Saya Apakah Ada Pertanyaan Lagi Selanjutnya Dari Teman-teman Baik Kalau Coba Saya Lihat Dulu Jangan-jangan Tadi Ada Yang Skip Bagaimana Cara Memasukkan Plot Analis Dari Python Maksudnya Menggunakan Visualisasi Tapi Menggunakan Python Atau Data Yang Hasil Hasil D-cleaning Di Python Ya Kak Alustia Kak Alustianti Mungkin Bisa Lebih Detail Lagi Pertanyaannya Itu deh Kayaknya Bisa Nggak Data Dari Python Di hubungi Sama Power BI Terus Dikin Visualisasi Di Power BI Gitu Maksudnya Ya Maksudnya Gitu Mungkin Ya Maksudnya Kayak Gitu Bisa Jadi Disini Ada Py Sama R Nah Itu Kita Bisa Pakai Itu Teman-teman Nanti Ada Settingannya Di Setting dulu Biar Enable Dihubungin Antara Power BI Sama Python Tapi Kalau Misalnya Teman-teman Mau Tau Lebih Sip Jadi Power BI Bisa Untuk Melakukan Machine Learning Dan Sebagainya Cuma Dia Memang Lebih Blackbox Lagi Dibanding Python Kalau Python Kita Lebih Fleksibel Menentukan Parameter Parameternya Kalau Di Power BI Kita Udah Bisa Langsung Masukin Data Nanti Power BI Dengan Kemampuannya Machine Learning Langsung Kasih Hasilnya Jadi Tidak Pakai Python Lagi Kalau Untuk Melakukan Prediksi Machine Learning Dan Sebagainya Tapi Kalau Untuk Yang Visualisasi Python Seperti Yang Kak Nurul Bilang Jadi Kita Kita Bisa Melakukan Visualisasi Menggunakan Python Library Di Power BI Nanti Untuk Detailnya Kita Bahas Di Kemudian Karena Itu Cukup Kompleks Juga Kemudian Ada Lagi Pertanyaan Terakhir Boleh Sharing Atau Dua Pertanyaan Terakhir Ini Saya Bacain Tapi Setelah Itu Kita Tutup Pertanyaan Dari Kak Ini dulu Mohamad Sodikur Rifqi Sebelumnya Terima kasih Atas Penjelasannya Saya Izin Bertanya Selama Menjadi Data Analis Kesulitan Apa Yang Sering Dihadapi Dan Bagaimana Cara Mengatasinya Ini lebih Konteks Yang Sebagai Data Analis Mungkin Kak Nurul Saya Jawab Kesulitan Yang Dihadapi Kelinting Data Soalnya Biasanya Data Yang Kita Terima Itu Enggak Langsung Bisa Dipakai Jadi Banyak Banget Kasus Kayak Inkonsistensi Data Jadi Ada Yang Tulisannya Hurufnya Satunya Kecil Itu Harus Kita Busuin Dulu Karena Misalnya Ada Yang Tipe Ketika Kita Mau Bikin Barchart Atau Column C Si Barchart Si Y Aktifnya Itu Ada Yang Misalnya Power DI Terus Ada Yang Tipe PWRDI Itu Maksudnya Sama Power DI Tapi Nanti Ada Bar Yang Lain Yang Menunjukin PWRDI Itu Kesulitannya Selama Ini Terus Selain Itu Ketika Kita Dapat Challenge Karena Ini Banyak Ilgunya Luas Banyak Harus Belajari Ketika Ada Challenge Ini Gimana Permasalahan Ini Apakah Pakai Misalnya Algoritma Ini Apakah Misalnya Di Data Science Bisa Gak Pakai Algoritma Ini Gimana Caranya Jaring Model Kita Bagus Sejauh Ini Kesulitan Yang Dihad Tapi Cukup Menantang Dan Cukup Bikin Kita Banyak Belajar Enjoy Mungkin Satu Pertanyaan Lagi Kak Nurul Boleh Sharing Terkait Data Relation Di Power BI Terima Kasih Kak Data Relation Ini Yang Relationship Biasanya Itu Kalau Misalnya Kita Punya Banyak Table Misalnya Ada COVID-19 Terus Habis Kita Hubungi Sama Table Yang Lain Itu Saling Terhubung Nah Itu Bisa Kita Bisa Pakai Untuk Fitur Drop True Jadi Ketika Kita Mau Pakai Ini Kita Menghubungi Chart Ini Ke Chart Yang Lain Itu Kita Kita Bisa Pakai Yang Ini Relationship Menu Relationship Itu Terus Kalau Misalnya Ada Case Kalau Misalnya Kita Punya Data Kategorical Misalnya Singkat Pendidikan Itu Kan Ada Paling Tinggi S3 S2 S1 D3 D21 SMA SMA Ketika Kita Pakai Itu Aja Itu Kalau Misalnya Kita Mau Sort Sork Akses Sork Berdasarkan Salusnya Descending Atau Descending Jadi Kita Nggak Bisa Nge-sork Berdasarkan Kategorical Yang Tadi Misalnya Paling Atas S3 S2 S1 Nah Itu Bisa Disolve Pakai Ini Relationship Disini Itu Jadi Nanti Si Kolum Jenjang Pendidikan Itu Dihubungin Sama Kolum Sama Tabel Yang Ada Values S3 S2 S1 Terus Ada Valuenya Ada Angkat 1 2 Jadi Itu Nanti Descending Berdasarkan Table Yang Satunya Tadi Yang Pendidikan Yang Table S3 Ada Manage Relationship Yang Atur One Many To Many Atau Kayak Gimana Baik Terima Kasih Dan Teman-teman Terima Kasih Atas Antusiasmenya Dan Pertanyaannya Dan Disini Ada Komentar Tambahan Dari Kak Feby Mungkin Untuk Pembelajaran Proses Keliningnya Boleh Diinfokan Kalau Ada Karena Nanti Akan Ada Lanjutannya Lagi Nanti Saya Akan Jelaskan Juga Di Awal Tapi Mungkin Untuk Webinar Karena Waktunya Terbatas Dan Karena Pesertanya Juga Tidak Kita Batasi Lumayan Banyak Juga 40 Orang Yang Hadir Jadi Kita Juga Tidak Bisa Kasih Hands On Ke Teman-teman Gimana Cara Instalasi Power BI Dan Sebagainya Jadi Kita Akan Ada Nanti Sesi Tambahan Dimana Kita Bisa Belajar Power BI Lebih Intensif Lagi Dan Teman-teman Juga Bisa Sambil Praktek Dan Mengikuti Mungkin Dari Kak Nurul Ada Tambahan Lagi Sebelum Kita Tutup Webinarnya Cukup Mungkin Kalau Mau Belajar Tentang Data Atau Lain Bisa Subscribe Akun Youtube Aku Mau Tau Lebih Detail Tapi Nanti Kalau Mau Tau Lebih Deep Lagi Dan Lebih Struktural Lagi Nanti Kak Bisa Bisa Feel Informasi Aku Isin Stop Share Oke Siap Terima kasih Banyak Kak Nurul Nah